Sekarang giliran Rocky Gerung Oke, saya kira itu benar sekali Jabat yang punya otak dia harus bisa bikin sinopsis dalam 150 140 Huruf Dan harus di-retweet oleh 140 juta penduduk Begitu Kalau punya otak gitu Kalau punya otak Sudah-sudah rasa Memang tadi itu agak membosankan Bahkan menjengkelkan Karena kita mesti dengar teknikalitas dari pemilih itu Hal yang sebetulnya orang gak peduli teknikalitas Karena orang mau lihat idenya apa itu Nah, seluruh pembicaraan tadi Kalau begitu terus Expose pada publik Baik 01, 02, apalagi KPU Maka 01, 02 ini kalau dijumlah jadi kosong-kosong Atau jadi omong kosong Dan itu mendorong orang untuk memilih kosong-kosong alias golput Karena apa? Karena gak ada kejelasan apa sebetulnya duduk perkaranya Seluruh kebingungan publik Akhirnya diselesaikan oleh referensi terakhir dari KPU Yaitu ucapan ketua KPU Bahwa hirupiku ini Dimaksudkan untuk mencegah Mencegah jangan ada wajah yang dipermalukan Kalau kita sedikit belajar psikologi Akhirnya dalil terakhir diucapkan Seluruh psikogram yang digambarkan ke publik Tagline-nya akhirnya untuk menyelamatkan wajah Paslon Supaya tidak kena malu Coba kamera lihat ke sana Ke belakang, ke panggung itu Saya mau terangkan sedikit Coba saya tanya pada KPU Dari empat wajah itu Yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang empat itu Yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bang Seperti yang saya Anda bilang Ada potensi dipermalukan Yang mana yang potensi Dipermalukan oleh publik Tentu saja empat-empatnya adalah putra terbaik Kan ketua KPU tidak bilang Itu adalah putra terbaik Kotensinya adalah Ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan Pertanyaan saya yang mana yang punya potensi Ya gak usah jawab Kasih kisih-kisihnya aja gitu Sebab kalau Anda gak bisa jawab Artinya Anda menduga Keempat-empatnya punya potensi untuk dipermalukan Atau Anda memang tahu tapi Anda sembunyikan Kan itu semiotiknya Kalau kita Membongkar sebetulnya Persembunyian dari Kekacauan ini Nah karena itu Judul ini sebetulnya agak keliru Pak Karni Bukan lagi Menguji netralitas Tapi menguji integritas Netralitas itu Netralitas itu gak perlu diuji Sebab netralitas adalah fungsi Yang diuji adalah integritas Integritas lah Yang akan menentukan netral atau tidak Bukan netralitas yang diuji Sama seperti pers Netral artinya cover both sides Ngomong kosong Anda tetap harus ada lead Apa judulnya tuh Cover both sides adalah teknik aja Kalau KPU misalnya netral Netral artinya Dia tidak didikte Itu soalnya Tidak didikte Bukan berdiri di tengah Berdiri di tengah artinya Tidak netral justru Takut untuk punya sikap Bisa paham ya Jadi netral artinya Tidak didikte Kalau Anda bilang Saya Melayani kepentingan 0-1 dan 0-2 Artinya Anda didikte oleh 0-1 dan 0-2 Lebih parah lagi Anda didikte Dua kali gitu Itu Soalnya tuh Konsepnya mesti Rada jelas Yang kedua Anda bertahan Mengatakan bahwa Oh nanti ada debat Oleh karena itu Tidak ada soal Membocorkan Bahkan dalam bentuk Kisih-kisih itu Tapi Anda tidak ingin Supaya Kita menyebut itu Kebocoran Karena bocor Artinya Jelek Setengah bocor Lebih jelek lagi Mending bocorin sekaligus Kisih-kisih itu Setengah bocor Sehingga orang gak tau Ini bocor Apa gak bocor Kalau bocor Bocor sempurna Orang bisa tambal Tapi kalau bocornya Separoh-separoh Justru disitu Ada misteri Kalau Anda kasih kisih-kisih Artinya Anda bermain dalam gimmicks Sebagian Anda kasih Sebagian gak Mengapa begitu Kasih aja semuanya Bocorin aja Bikin pertanyaan Sempurna tuh Supaya Publik ngerti Bo Itu memang dibocorkan Kalau ini Kalau ditagi dibocorkan Apa gak dibocorkan Gak dibocorkan Eh kenapa Kandidat tau Karena kami berikan Itu artinya dibocorkan Jadi kejelasan semacam itu Yang Mesti kita perlihatkan Sebetulnya Nah mengapa Itu terjadi Saya baca psikologi Dari KPU Dan sekarang saya bersimpati Pada KPU Buat dia itu Takut Cemas Grogi Gugup Karena ada dalam situasi Ketidakpastian Dari awal Terlihat bahwa KPU ingin Mendayung Di antara dua karang Tugas KPU Bukan mendayung Di antara dua karang Tapi tunggu Di pelabuhan Siapa yang Berlabuh lebih dahulu Ini Coba Yuliat ya Saya beli tiket Untuk nonton Pertandingan tinju Saya ingin Ada yang K.O Yang di jotos Bahkan yang terkapar Sekarang anda bikin aturan Jangan sampai K.O T.K.O aja Loh pemilu itu Mesti ada yang T Mesti ada yang K.O Mesti ada yang terkapar Di Atas ring Supaya dipermalukan Karena dia bodoh Gak bisa bertinju Supaya dia tobat Jangan lagi naik ring tinju Kalau gak bisa bertinju Karena itu Mesti sampai K.O Kisi-kisi itu Artinya T.K.O aja Supaya tidak dipermalukan T.K.O aja Karena ini Ajaib kan Cara kita berpikir Saya ingin Agar supaya Benar-benar diperlihatkan Itu kalatelak Udah Nah K.O gak mau begitu Win-win solution Mana ada Pemilu win-win solution Sama seperti dulu Jaman order baru Yang namanya Main bola itu Dua-duanya menang Namanya Sepak bola Pancasila Ada dulu Kalau yang masih ingat kan Udah Dua-duanya menang aja Nah ini Pemilihan presiden Kalau soal ILC itu Yang terpilih Dapat award Cuman Pak Karni Ini kita mau Supaya benar-benar Kita tahu Tadi kata Fadlison Kacung dalam karung Sebetulnya Tugas KPU Bukan sekedar Memastikan tidak ada Kacung atau kucing Dalam karung Tapi menempel karung itu Karena karungnya ada bolong Kita udah tahu Mana yang kacung Mana yang kucing Yang udah jelas Terlihat Jadi Upaya untuk gimmick Menyembunyikan Sesuatu yang udah jelas Di depan mata Melalui fasilitas Yang disebut Bocoran Atau Apa yang namanya Kisih-kisih itu Mempermalukan Nala Republik Karena saya terangkan sedikit ya Saudara-saudara KPU Dulu Sebelum reformasi Kita civil society Terlibat dalam upaya Untuk menghasilkan Kecambah dari KPU Mulai kita pelajari Apa itu Namfrel Di Filipina Kita bikin KIP Dalam upaya Untuk mempersiapkan Sebuah masyarakat Yang nanti Tidak kaget Dengan demokrasi Yang terbuka Itu awalnya Itu asal-usulnya Jadi reformasi itu Menghasilkan Dua institusi Yang betul-betul radikal KPU Dan KPK Itu Nyalinya Begitu Waktu itu Jadi KPU Tugasnya Awalnya Adalah tugas etis Untuk mencerdaskan Kehidupan demokrasi Itu tugas pertama KPU Tugas etis Itu pesan reformasi Tugas teknisnya Gampang Siapin Kotak suara itu tugas teknis Tapi tugas etis Yaitu Mencerdaskan Kehidupan Demokrasi Bangsa ini Nah kalau Anda Suruh Presiden Atau calon presiden Untuk Mengira-ngira Jawaban Melalui Kisi-kisi Yang Anda bocorkan Itu sama seperti Anda Suruh Presiden Menghapal Kemungkinan jawaban Dia akan Hapal Kemungkinan jawaban Jadi Bayangkan Presiden Mendidik Anak-anak kita Untuk jadi penghapal Nama-nama ikan KPU Mengajarkan calon presiden Untuk jadi penghapal Soal-soal Capres Jadi kita dua kali Dibikin dungu Bagaimana mungkin Disuruh menghapal Jadi Saya Apa tadi Saya catat Soal yang Dipetengkarkan tadi Apa namanya Kebiasaan Kebiasaan untuk Seolah-olah Ingin mendamaikan Potensi konflik Itu kebiasaan Buruk dari bangsa ini Itu semi-feudal Biarin aja dia konflik Memang politik itu Mesti ada konflik Supaya ada konsensus Kalau gak ada konflik Ngapain Ada konsensus Jadi kita ingin Agar supaya itu Jadi duel yang benar-benar Berdara-dara Supaya Yang kalah nanti Dia juga akan dendam Habis-habisan Untuk menjadi Oposis yang berbutuh Itu 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 maknanya Kenapa Mesti ada yang dikelahkan Disitu Jadi ini Ini fasilitas Memang untuk Menguji habis-habisan Berdiri di depan Podium Untuk berdebat Itu ujian logika Ujian etik Ujian psikologi Ujian Retorika Seluruh Harus dipamerkan disitu Jadi Jangan dibikin Seolah-olah Demi Pancasila Lalu kita Takut untuk Konflik Konflik itu Menghidupkan demokrasi Yang berbahaya Adalah konflik Dengan kedunguan Jadi Teman-teman semua Atau Saudara-saudara Saya ingin Lihat Kembali KPU itu Tumbuh sebagai Institusi Yang punya Integritas Yang gak mau Didikte Dari kiri-kanan Kalau Anda Tadi bilang bahwa Akhirnya kami Pertemukan dua belah pihak Artinya Anda Didikte oleh dua belah pihak Kan Buruk kan Persepsi itu Nah Yang terakhir mungkin Supaya kita Tidak terlalu berlama-lama lagi Di dalam Kekacauan pikiran semacam ini Coba kita Biasakan untuk Menghadapi Pertengkaran politik Sebagai persoalan Biasa sehari-hari Ini kan dibikin tegang Seolah-olah Hanya dalam tahun pemilu Orang boleh ucapkan Oposisi Orang boleh berkampanye Sebetulnya Sejak hari pertama Presiden terpilih Oposisi udah bekerja Jadi politik udah bekerja Kampanye udah bekerja Biasakin aja Nah saya Ingin usulkan pada KPU ini Semacam Proposal Coba KPU Kerjasama dengan Kampus Di luar jadwal yang resmi Sehingga kampus Bisa bikin Proposal ke KPU Untuk mengajak Presiden berdebat Ya presidennya Boleh gak datang Kan nanti Dinilai juga Presidennya gak berani datang Tapi ada hak publik Untuk menyelenggarakan pemilu Bukan sekedar hak negara Lewat KPU Ada hak publik Untuk mengundang Kandidat Berdebat di kampus Supaya diuji Di situ pikirannya Anda gak bisa uji Pikiran kandidat Di depan panggung Karena itu Setelah dia ngomong Gak ada tanya jawab Karena orang ingin Dengar lagu dangdut Tapi coba Datang ke kampus Sehingga dia diuji oleh Dosen Mahasiswa Itu Sebetulnya pendidikan politik kita Apa itu Anda bisa bilang begini Itu gak ada dalam jadwal KPU Itu teknis soalnya Secara etis Anda mesti dorong itu Di situ diskresi Anda justru Supaya ada ujian intelek Sama seperti Nanti kalau di Debat itu gak boleh Bawa contekan Bawa aja Laptop taruh aja di situ Karena itu bagian dari penilaian publik Dia bego Pake laptop Dia bego Pake contekan Biarin aja Ngapain Anda larang Anda gak percaya Bapak Jokowi gak paham konsep-konsep rumit Bawa laptop Anda gak percaya bahwa Pak Prabowo gak bisa bersilat lidah Oh dia punya penepokan silat Jadi Biasa aja itu Penawanya Gak usah Takut dengan Seolah-olah ini Kita mesti menghasilkan sesuatu yang Mulia Biarin aja Dia di Diudek-udek Diulek Oleh publik Oleh opini publik Jadi sekali lagi Kita harus membiasakan diri Untuk Mengerti bahwa Indonesia Harus maju Dalam ujian yang radikal Ujian radikal itu Pertama-tama Menguji Pikiran Kandidat Karena kita ingin Pikiran itu Yang diucapkan lebih dahulu Sebelum selfie-selfie Baik Masih ada waktu Sebetulnya KPU Untuk Mensosialisasikan Metode kampanye kampus itu Dengan membuka Pendaftaran Kampus mana yang ingin Mengundang presiden Saya Dorong Coba Kita Begitu banyak orang yang ingin Melihat presidennya itu Diuji Diobok-obok Kalau dia berhasil Dia dimuliakan disitu tuh Terima aja konsepnya Terima aja konsekuensinya Kalau Anda berhasil lolos Anda akan dapat Sertifikat dari kampus Dan itu lebih penting Sertifikat kampus Lebih penting Daripada aturan teknis Yang kaku oleh KPU Terima kasih Okei Terima kasih 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 telah menonton!